Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah Islamika Arya Kita jumpa lagi di konten kita kali ini adalah konten yang paling spesial Nah konten kita kali ini akan menceritakan menurut buku dari Kemenak Nah sekaligus kita akan mereview buku dari kisahnya Nabi yang percetakannya itu dari Let's know Pen Tasbihan Masyab Al-Quran Badan Litbang Diklat Kementerian Republik Indonesia Nah dalam bukunya itu diceritakan bahwa kisah para Nabi atau sebelum Nabi Ibrahim dan judulnya itu kisah para Nabi Pra Ibrahim Nah ini ditinjau dari pandangan dalam perspektif Al-Quran dan Science Nah dalam buku ini sangat unik sekali teman-teman saya membaca sebentar selalu ada beberapa yang kita ambil poinnya bahwasannya buku ini berdasarkan perspektif agama dan Al-Quran dan dikombinasikan dengan Science Ya tentunya Science ini adalah tahap konfirmasi yang sebelumnya belum terungkap nah tentunya teman-teman nah disitulah buku jizat Al-Quran Nah Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW belum terbukti kata-kata dari Rasulullah SAW tersebut belum terbukti kebenaran dari Al-Quran tersebut nah dalam hal ini Science menjawab dan mengkompirmasi kebenaran dari Al-Quran tersebut teman-teman nah seperti apa ceritanya mari kita review buku ini teman-teman di bawah satu itu menceritakan kisah Al-Quran tentunya teman-teman nah banyak ulama menyebutkan bahwa salah satu bentuk kemukizatan Al-Quran adalah informasi-informasi gaib yang terkandung di dalamnya gaib yang dimaksud adalah peristiwa yang tidak disaksikan kejadiannya oleh Nabi dan para pengikutnya dahulu peristiwa gaib itu ada yang terjadi di masa silam ya bisa kita sebut namanya gaib Al-Madi ada yang terjadi di masa hidup beliau Rasulullah ini teman-teman diinformasikan melalui wahyu seperti rencana makar orang Yahudi dan Munafik ini disebut dengan gaib Al-Hadir dan ada pula yang terkait dengan kejadian atau peristiwa yang akan terjadi kemudian gaib Al-Mustakbal peristiwa di masa silam disebut gaib teman-teman dan menjadi bukti akan kebenaran Nabi Muhammad Rasulullah sebagai seorang Nabi dan bahwa Al-Quran yang disampaikannya adalah wahyu dari Allah di banyak tempat dalam Al-Quran setelah menyembunkan kisah para Nabi dan pengikutnya mereka di masa lalu setelah menyembunkan kisah para Nabi dan pengikutnya mereka di masa lalu Allah menyatakannya sebagai informasi gaib yang tidak pernah diketahui sebelumnya oleh Nabi dan kaumnya misalnya setelah menceritakan kisah Nabi Nuh dan banjir besar yang terjadi teman-teman Allah menyatakan dalam Al-Quran teman-teman Allah berfirman Wahai Nuh turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkahan dari kami bagimu dan bagi semua umat mu'min yang bersamamu dan ada umat-umat yang kami beri kesenangan dalam kehidupan dunia kemudian mereka akan ditimpa azab kami yang pedih itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepada Muhammad tidak pernah engkau mengetahuinya dan tidak pula kaummu sebelum ini maka bersabarlah sungguh kesudahan yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa ini surat Hud ayat 48 sampai 49 demikian pula setelah Allah mengisahkan Maryam yang diasuh oleh Zakaria itu terdapat dalam surat Ali Imran ayat 44 dan Nabi Yusuf beserta saudara-saudaranya itu berada pada surat Yusuf ayat 102 kisah-kisah yang tersebut tidak diketahui sebelumnya oleh Nabi Muhammad yang ummi yang ummi di sini berarti tidak pandai baca dan tulis tentunya teman-teman bagaimana mungkin Rasulullah mengetahui tentang kisah-kisah tersebut dan menceritakan kepada para sahabat dan kepada kita umatnya ini nah di dalam buku ini teman-teman ummi yang dimaksud adalah tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis juga tidak diketahui oleh bangsa Arab pada umumnya bahkan sebagian informasi itu tidak diketahui oleh ahli kitab karena adanya perubahan dan penyimpangan dalam kitab suci mereka penyebutan informasi masa lalu secara detail dan rinci di dalam Al-Quran menjadi bukti ia merupakan wahyu Allah bukan buatan manusia apalagi buatan Nabi Muhammad Rasulullah yang dikenal tidak bisa membaca dan menulis bahkan tidak pernah mempelajarinya dari orang lain dalam surah Al-Ankabut teman-teman menyatakan bahwasannya dalam surah Al-Ankabut teman-teman ayat 48 menyatakan bahwasannya dan engkau Muhammad tidak pernah membaca sesuatu kitab sebelum Al-Quran dan engkau tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu sekiranya engkau pernah membaca dan menulis secara ragu orang-orang yang mengingkarinya selanjutnya teman-teman dalam buku ini ditulis bahwa Al-Quran itu memuat cukup banyak kisah tentang bangsa-bangsa maupun tokoh-tokoh terdahulu kisah mengenai tokoh atau bangsa terdahulu mengandung banyak pelajaran atau ibrah bisa berupa pelajaran yang baik untuk diteladani bisa juga pelajaran yang buruk untuk dijauhi atau dihindari pengalaman adalah guru yang terbaik dalam kehidupan kisah Al-Quran merupakan gambaran pergumulan yang abadi antara nilai-nilai kebajikan yang digambarkan melalui para nabi dan tokoh-tokoh kebaikan lainnya dan nilai-nilai kejahatan dalam berlaku untuk beberapa tokoh yang disajikan kurang lebih seperempat bagian dari Al-Quran berisi Al-kisah-kisah Al-Quran menyebutkan bahwa Ahsanal Qasas itu surat Yusuf ayat 3 kisah yang terbaik bukan kisah biasa Allah berfirman kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan memayuhkan Al-Quran ini kepadamu dan sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang-orang yang tidak mengetahui itu berada pada surat Yusuf ayat ke-3 dibanding kisah-kisah lainnya kisah Al-Quran adalah yang paling baik jika dilihat dari retorika dan gaya penyampaiannya serta pelajaran dan hikmah yang terkandung di dalamnya sehingga dapat memuaskan akal jiwa dan perasaan setiap pendengarnya kisah Al-Quran bukanlah karya sastra bebas teman-teman yang bertujuan cerita untuk cerita atau seni untuk seni yang kadang-kadang kehilangan fungsi dan idealisme serta tujuannya sehingga berimplikasi negatif bagi pembaca dan pendengarnya kisah Al-Quran berfungsi menggambarkan suatu peristiwa yang pada akhirnya membawa implikasi makna positif bagi pembaca dan pendengarnya baik mana itu menyentuh rohani serta imannya akalnya perasaannya ataupun perlakuan perkataan perbuatan dan sikap hidupnya teman-teman kata kisah berasal dari bahasa Arab kisah dan kasas berarti penelusuran jejak tetap bu'ul asar untuk mengetahui arah perjalanannya dikisahkan dalam Al-Quran ketika Nabi Musa kecil teman-teman ia ditaruh dalam peti lalu dihanyutkan di sungai sang ibu memerintahkan anak perempuannya agar mengikuti dan menelusuri jejak peti tersebut ia mengatakan ibu Nabi Musa mengatakan teman-teman kasih ikutilah jejaknya itu berada pada surat Al-Qasas ayat 7 menceritakan kisah orang-orang di masa lalu sama dengan mengikuti dan menelusuri jejak mereka kisah-kisah kisah Al-Quran ada yang berkait dengan kehidupan para Nabi ia termasuk yang berkaitan dengan tokoh atau sesuatu yang berhubungan dengan Nabi seperti Iblis Kabilan Habil Nabi Hidir Karun Fir'aun dan lain sebagainya ada pula yang tidak terkait dengan kisah para Nabi seperti Penghuni Gua Ashabul Kafi Zulkarnain Lukman Ashabul Ukhdud dan lain sebagainya nah sebagian kisah diceritakan berdasarkan pertanyaan atau permintaan para sahabat seperti Ashabul Kafi dan Zulkarnain ini berada pada surat Al-Kafi ayat 9 sampai 20 dan ayat 83 tetapi sebagian besar difirmankan tanpa sebab ataupun permintaan teman-teman nah mungkin teman-teman bertanya apa sih maksud dan tujuan kisah dalam Al-Quran ini mari kita menyelam lebih dalam teman-teman penyampaian pesan agama melalui kisah mempunyai maksud dan tujuan tersendiri teman-teman banyak hal diutarakan ulama dan pakar tentang itu ya diantaranya adalah pertama hal ini membuktikan bahwa Nabi Muhammad benar-benar seorang Nabi yang diutus oleh Allah dan bahwa Al-Quran yang disampaikannya itu benar-benar firman Allah yang diwajukan kepadanya sebagian informasi masa lalu banyak diketahui oleh tokoh ahli kitab yang tergolong terpelajar dan berbudaya Nabi Muhammad seorang yang tidak tahu baca tulis teman-teman dan tidak pernah belajar dari mereka ketika semua informasi itu disampaikan oleh Rasulullah yang ummi dan tidak pernah mempelajarinya dari mereka atau dari siapapun itu sangat menunjukkan apa yang disampaikan itu merupakan wahyu dengan demikian para pengikut Nabi Muhammad yang berpegang pada Al-Quran berhak untuk menyandang perdikat sebagai kalangan terpelajar dan berbudaya seperti halnya mereka ahli kitab yang selama ini mendominasi perdikat itu tuduhan para ahli kitab terhadap komunitas muslim ini teman-teman ataupun saat itu sebagai umat jahiliah tidak lagi benar setelah mereka mampu menceritakan kisah-kisah masa lalu secara lebih cepat lebih tepat dan akurat dibandingkan informasi ahli kitab lainnya yang sebelumnya alasan kedua teman-teman apa sih maksud dan tujuan Al-Quran ini diturunkan nah yang kedua itu menanamkan ajaran-ajaran agama melalui dialog yang terdapat dalam kisah cara ini belum dikenal oleh kalangan masyarakat Arab saat Al-Quran diturunkan pemamparan kisah Al-Quran yang demikian rupa merupakan terobosan baru dalam tradisi kesusastraan Arab yang memberi pengaruh besar dalam jiwa pembaca dan pendengarnya perhatikan misalnya dialog yang terjadi dalam kisah mereka yang ada di surga dan neraka dalam surat Al-A'raf maksud tujuan yang ketiga itu teman-teman Al-Quran ini menjelaskan bahwa prinsip-prinsip ajaran agama yang disampaikan oleh para nabi dan rasul itu sama itu mengajarkan tawhid beriman pada hari akhir mengajak kepada kebaikan dan meninggalkan keburukan Allah SWT bertirman teman-teman dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad melainkan kami mewahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku maka sembahlah aku ini surat Al-Anbiya ayat 25 teman-teman nah alasan keempat Al-Quran mengabadikan ingatan tentang peristiwa yang dialami oleh para nabi dan tokoh-tokoh lain di masa silam agar tetap menjadi pelajaran kisah-kisah itu menjelaskan bahwa Allah pasti akan menolong para nabi dan membinasakan orang-orang yang ingkar mereka yang mengingkari kebenaran risalah para nabi akan bernasib seperti yang dialami oleh kaum nabi Nuh kaum Ad kaum Samud dan kaum yang ingkar lainnya dengan demikian nabi dan para pengikutnya serta para da'i yang melanjutkan tugas dakwah nabi tersebut diharapkan dapat bersabar dan tidak bersedih hati menghadapi pembangkangan dan penolakan masyarakat terhadap dakwah yang disampaikan kisah-kisah itu berfungsi sebagai pelipur lara sekaligus sebagai berita gembira nah alasan kelima teman-teman apa sih maksud tujuan Al-Quran ini alasannya adalah nah pada waktu itu teman-teman kebodohan yang mendera bangsa Arab dan lemahnya tradisi baca tulis saat Al-Quran diturunkan membuat akal mereka hanya mampu menalar sesuatu yang bersifat fisik ya tentunya bersifat fisik ini adalah berbentuk materi bisa dilihat bisa dirasa dan bisa diraba mereka tidak memiliki daya nalar untuk menjadikan kisah di masa lalu sebagai pelajaran yang akan menggerakkan mereka untuk melakukan perubahan dan perbaikan ke arah yang lebih baik dalam hidupnya teman-teman nah pemaparan kisah umat-umat terdahulu membuka berpikir mereka berpikir mereka tentang peradaban manusia di masa lalu dengan segala kelebihan dan kekurangannya selanjutnya teman-teman banyak yang yang beredar di masyarakat yang dilontarkan oleh kaum non-muslim menyatakan bahwasannya Al-Quran itu hanya segedar khayalan belaka hanya kerangan belaka kita disini akan meng-counternya teman-teman nah kami menyatakan dan buku ini juga menyatakan bahwasannya kisah Al-Quran itu sebagai fakta sejarah bukan fiksi ataupun khayalan nah di dalam buku ini teman-teman menyatakan bahwasannya nah ada beberapa serjala muslim yang meragukan apakah kisah-kisah itu benar-benar terjadi ya bisa dikatakan waktu itu adalah Toha Hussein sastrawan Mesir kenap ya sastrawan Mesir misalnya dalam buku Fi Ashi Syir misalnya dalam bukunya saja teman-teman di bukunya yang berjudul Fi Ashi Syir Al-Jahili dalam bukunya itu berpendapat bahwa bisa saja kitab Taurat dan Al-Quran berkisah tentang Nabi Ibrahim dan Ismail tetapi adanya dua nama itu dalam Taurat dan Al-Quran tidak cukup kuat untuk menyatakan kenapa dua orang itu benar-benar ada nah selanjutnya teman-teman dari seorang penulis yang bernama Muhammad Khalafalah dalam bukunya menyatakan di dalam bukunya yang berjudul Al-Fan Al-Kasasi mengatakan kisah merupakan seni bercerita yang lebih menitik beratkan keindahan gaya keterpautan ide dengan tujuan cerita itu ini berlaku pada kisah nyata maupun fiksi kisah-kisah dalam Al-Quran tidak mesti harus kisah nyata banyak diantaranya yang tidak ada bukti sejarahnya menurutnya tidak mengapa kalau kita mengatakan bahwa kisah-kisah Al-Quran merupakan dongeng-dongeng melaka dalam buku ini teman-teman menyatakan bahwasannya ada pendapat para ulama pada saat itu mengkontar nyata atau tidaknya Al-Quran ini kisah-kisah dalam Al-Quran ini nah disini kami juga sepakat dengan buku yang disampaikan kepada kami ini adalah pandangan tersebut tidak tepat nah Al-Quran sudah menepis keraguannya tersebut teman-teman ya dengan menyatakan di dalam Al-Quran yang artinya sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi yang mempunyai akal Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman ini berada pada surat Yusuf ayat 111 pada ayat lain Allah berfirman teman-teman sungguh ini adalah kisah yang benar tidak ada Tuhan selain Allah dan sungguh Allah maha perkasa maha bijaksana ini surat Ali Imran ayat 62 nah pandangan bahwa kisah Al-Quran hanyalah fiksi dan hayalan akan berhadapan dengan salah satu dari dua hal ini teman-teman yang pertama itu tuduhan bahwa Al-Quran adalah buatan karya Nabi Muhammad bukan sebagai wahyu yang kedua itu adalah menyatakan bahwa informasi yang disampaikan Allah melalui kisah itu bohong berban Allah tentang keadaan sejumlah pemuda ditidurkan dalam gua Ashabul Kafi dan engkau mengira mereka itu tidak tidur padahal mereka tidur dan kami bolak-balikan mereka ke kanan dan ke kiri sedang anjing mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu gua kalau itu hanya sebuah hayalan teman-teman yang jauh dari kenyataan tidak ada gerakan bolak-balik ke kanan dan ke kiri dan tidak ada anjing yang membentangkan kedua lengannya kalau itu semua tidak ada dalam kenyataan maka berita tersebut tidak sesuai fakta setiap informasi yang tidak sesuai dengan fakta adalah kebohongan oleh karena itu sangat tidak patut bila pandangan ini dikemukakan oleh seorang yang mengaku dirinya muslim pandangan tersebut dipengaruhi oleh beberapa orientalis seperti Inas Godziher pada bagian awal bukunya tentang akidah dan syariah dalam islam ia sempat mempertanyakan seputar nabi musa dan hubungan fir'aun dengan kaum nabi musa disebutkan bahwa fir'aun hanyalah seorang kafir tetapi tidak sampai mengaku sebagai Tuhan lebih-lebih meminta kaum musa untuk menyembah kepadanya dalam buku itu disebutkan bahwa ada sejumlah kalangan yang merugukan apakah sosok yang bernama Ibrahim yang kemudian menjadi bapak para nabi dan berpengaruh besar dalam peradaban umat islam itu benar-benar pernah ada sikap beberapa sarjana barat dalam hal ini dapat dimaklumi mengingat keterbatasan informasi mereka yang sebelumnya dipengaruhi oleh fakta, kontradiksi dan distorsi yang ada dalam kitab suci mereka membandingkan antara kebenaran Al-Quran dan Bibel adalah perbandingan yang tidak relevan sebab otensitas Al-Quran sebagai wahyu tidak diregukan sedikit pun oleh setiap muslim berbeda halnya dengan pandangan kaum kristiani tentang Bibelnya tersebut pandangan itu semakin tidak relevan dan tidak menemukan tempatnya dengan ditemukannya bukti-bukti arkeologis seperti ditunjukkan dalam pembahasan buku ini yang semakin menunjukkan kebenaran kisah-kisah Al-Quran yang diregukan oleh mereka disini kita akan lanjutkan teman-teman Al-Quran itu adalah wahyu dengan buktinya gaya penyampaian kisah dalam Al-Quran ini teman-teman mari kita menyelam lebih dalam tentang gaya penyampaian kisah dalam Al-Quran ini apa sih uniknya dan tidak ada yang bisa membandingkan yang setara dengan Al-Quran ini teman-teman mari kita lanjutkan nah seperti apa sih gaya penyampaian Al-Quran ini teman-teman nah dalam menyampaikan dalam menyampaikan kisah-kisah Al-Quran mempunyai gaya tersendiri yang berbeda dari lainnya kisah-kisah itu tersebut ada yang disampaikan secara tuntas di satu tempat dalam surat Al-Quran seperti kisah Zulkarnain dalam surat Al-Kahfi ayat 18 kisah para penunggang gajah dalam surat Al-Fil ayat 105 dan kisah Nabi Yusuf dalam surat Yusuf ayat 12 di sisi yang lain sebagian besar kisah Al-Quran tidak disampaikan sekaligus secara utuh di satu tempat tetapi hanya bagian tertentu yang sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan dan tersebar di beberapa surah nah kita sebut saja kisah Nabi Adam misalnya tersebar di beberapa surah antara lain surat Al-Baqarah surat Ali Imran surat An-Nisa surat Al-A'rab surat Al-Hijir surat Al-Kaf surat Al-Isra' surat Taha surat Az-Zumar dan surat Al-Rahman begitu juga kisah Nabi Nuh Nabi Hud dan Nabi Ibrahim kenapa itu teman-teman di dalam Al-Quran terdapat beberapa surah yang dilamakan surat Ibrahim surat ke-14 surat Nuh surat ke-71 dan surat Hud ayat surah ke-11 tapi kisah kisah mereka bertiga tersebar di banyak surah dalam Al-Quran sebagai kisah-kisah itu diulang di beberapa tempat dengan memusatkan pada suatu dimensi kisah seperti kisah Nabi Adam dan Nabi Nuh atau kisah tersebut memiliki beberapa dimensi yang diulang-ulang seperti pada kisah Nabi Ibrahim pengulangan itu dimaksudkan untuk menekankan bahwa pesan yang diinginkan disampaikan pada satu tempat berbeda dengan tempat yang lain sesuai konteks umum pesan yang ingin disampaikan di dalam kelompok ayat atau surah tersebut teman-teman pesan yang disampaikan berulang-ulang ini akan membuatnya mempunyai pengaruh yang semakin mendalam pengulangan itu biasanya disertai perubahan gaya bahasa di setiap tempat yang itu makin menegaskan kemukizhizatan Al-Quran tersebut teman-teman perubahan gaya itu terjadi dengan adanya penambahan atau pengurangan penghilangan kata Al-Haz dimajukan atau dimundurkan At-takdim wa-takhir semuanya dengan kualitas sastra yang sangat tinggi penutur bahasa yang baik terkadang mengalami kesulitan ketika harus mengungkapkan suatu peristiwa dengan gaya bahasa yang berbeda-beda namun tidak demikian dengan Al-Quran teman-teman perubahan gaya bahasa di setiap penuturan pengulangan akan membangkitkan gairah orang untuk mendengar dan membacanya kisah Al-Quran pada umumnya juga disampaikan secara singkat bahkan tidak jarang sangat singkat sekali tetapi padat maknanya ini karena tujuan pememparan kisah bukanlah kisah itu sendiri teman-teman sebagai sebuah bacaan seperti bacaan hiburan saja misalnya lebih sebagai penyampaian pelajaran atau ibrah yang terkandung di dalamnya Allah berfirman Allah subhanahu wa ta'ala berfirman teman-teman sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman surat Yusuf ayat 111 tadi perpaduan antara gaya bahasa yang singkat dan padat dengan pesan mulia yang dikandung menjadikan kisah Al-Quran semakin memikat karena penekanannya pada ibrah maka hal-hal yang tidak mendukung tujuan itu tidak perlu dirinci atau dijabarkan secara panjang lebar sebagai contoh dalam kisah Nabi Nuh kita tidak menemukan rincian mengenai besar kapal yang dibuat dan kemudian ditumpangi oleh Nabi Nuh dan para pinggungnya tersebut teman-teman karena tujuan dari pemaparan kisah itu adalah untuk menjelaskan bahwa orang-orang kafir yang menentang Nabi Nuh ini termasuk anangnya yang akan tenggelam bukan pembuatan kapal itu sendiri meskipun pembuatan kapal sebesar itu pada masa awal sejarah kemenusiaan adalah suatu hal yang sangat luar biasa ini agak berbeda dengan Taurat yang memberikan keterangan panjang lebar tentang misalnya ukuran besar kapal Nabi Nuh dalam kitab kejadian tersebut disebutkan bahwa buatlah bagimu sebuah batera dari kayu gofir batera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pangkal dari luar dan dari dalam beginilah engkau harus membuat batera itu 300 hasta panjangnya 50 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya buatlah atap pada batera itu dan selesaikanlah batera itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya pada lambungnya buatlah batera itu bertingkat bawah tengah dan atas nah sedangkan menurut Al-Quran teman-teman hal-hal teknis dan rinci itu tidak lebih penting dibandingkan pelajaran yang terkandung di dalamnya nah selanjutnya teman-teman bagaimana sih gaya penyampaian kisah dalil dari Israeliat dan kisah pada Al-Quran nah apa sih perbedaannya mari kita bongkar teman-teman gaya penyampaian kisah Al-Quran yang tidak merinci peristiwanya mendorong masyarakat dari kalangan bangsa Arab untuk menceritahu informasinya begitu pula informasi tentang awal penciptaannya alam semesta dan rahasia wujudnya kenintahuan itu diseluruhkan dengan menanyakan informasi tersebut kepada Ahlul Kitab ya Ahlul Kitab pada waktu itu adalah Yahudi dan Nasrani yang hidup bersama mereka interaksi antara bangsa Arab dengan mereka terutama orang-orang Yahudi di jajira Arab tersebut sudah terbeman sudah lama terjalin sejak mereka hijrah ke sana pada tahun 70 Masehi setelah lari dari kejaran dan penyisaan penguasa Romawi Titus pada waktu itu selain itu teman-teman dalam perdagangan musim panas Rihlatus Saif Kesam dan musim dingin Rihlatus Sita ke Yaman mereka selalu berjumpa dan berkomunikasi dengan Ahlul Kitab yang tinggal di daerahnya tersebut dari situlah budaya dan pemikiran Ahlul Kitab diserap oleh bangsa Arab pada waktu itu teman-teman sebagian dari Ahlul Kitab itu teman-teman ada yang memiliki agama Islam seperti Abdillah bin Salam Ka'ab Al-Ahbar dan lainnya dan telah memiliki informasi tersebut sebelumnya informasi itu dengan mudah diterima bangsa Arab karena dianggap hanya sekedar cerita masa lalu dan tidak terkait dengan persoalan hukum yang harus diverifikasi lebih jauh kesahiannya mulanya hanya sekedar memenuhi rasa ingin tahu saja berdasarkan riwayat mereka itulah cerita-cerita tersebut berkembang dan masuk ke dalam buku-buku tafsir teman-teman hampir kebanyakan buku-buku tafsir klasik membuat kisah-kisah yang dikenal dengan istilah Israel kisah-kisah tersebut teman-teman meski dinisbatkan kepada Israel julukan bagi Nabi Yaakob dan merujuk kepada kisah yang bersumber dari orang-orang Yahudi tetapi dalam perkembangannya Israel lebih populer dikenal untuk setiap kisah atau dongeng masa lalu yang masuk ke dalam tafsir dan hadis baik yang bersebar dari orang-orang Yahudi Nasrani maupun lainnya cerita-cerita itu semakin berkembang dengan banyaknya orang yang berprofesi sebagai Al-Kashashun yaitu sebagai pandai cerita yang selalu menonjolkan keanehan-keanehan dalam penyampaian agar menarik perhatian pendengar memang tidak semua cerita Israel yang lihat itu lemah atau palsu teman-teman ada diantaranya yang sahih seperti penjelasan Abdullah bin Salam tentang sifat-sifat Rasulullah yang termaktub dalam Taurat dan dikutip dalam kitab kitab tafsir demikian pula tidak semua kisah Israel itu bertentangan dengan syariat Islam ada yang sejalan dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan ada pula yang tidak ditemukan pendolakan dan pembenaran dalam ajaran Islam kisah-kisah tersebut ada yang terkait dengan akidah dan masalah hukum dan ada pula yang tidak berhubungan sama sekali dengan keduanya melainkan hanya berupa nasihat dan informasi peristiwa masa lalu saja para ulama berbeda dalam menyikapi kisah-kisah Israel ini teman-teman apakah diperbolehkan meriwakannya atau tidak di dalam Al-Quran sendiri kita menemukan sebuah ayat yang ditunjukkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah dan tentu juga kepada kita sebagai umatnya yang membolehkan untuk menanyakan informasi terkait kitab suci kepada ahlul kitab nah dalinya teman-teman itu Allah berfirman maka jika engkau Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu sungguh telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang ragu selain itu teman-teman dalam salah satu sabdanya Rasulullah s.a.w. mengatakan bahwa sampaikanlah dariku walau satu ayat dan ceritakan apa yang kalian peroleh dari Bani Israel tidak ada dosa barang siapa sengaja berdosta mengatas namakanku maka bersalah untuk masuk ke neraka riwayat al-Bukhari dan Abdullah bin Amr ayat dan hadis diatas dipahami oleh para ulama sebagai dasar membolehkan atau mengutip riwayat israeliat yang tidak bertentangan dengan ajaran islam sebab yang diperintahkan oleh al-quran dan hadis tersebut tentu yang tidak mengandung kebohongan yang bertentangan dengan ajaran agama dan juga akal sehat sudah pasti mereka tolak sementara itu teman-teman yang tidak ditemukan pembenaran dan penolakannya mereka memiliki sikap tawakuf tidak membenarkan dan tidak pula mendustakannya hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah s.a.w. diriwayatkan oleh Abu Hurairah Rasulullah s.a.w. bersabda dahulu ahlul kitab biasa membaca Al-Taurat dalam bahasa Ibrani dan menjelaskan kepada orang islam dalam bahasa Arab Rasulullah s.a.w. bersabda jangan kalian benarkan ahlul kitab dan jangan pula kalian dustakan katakanlah saja kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada kalian riwayat Al-Buhari dan Abu Hurairah meski tawakuf dengan tidak membenarkan atau tidak menolaknya teman-teman para ulama membolehkan untuk meriwayatkannya sekedar sebagai bentuk pememparan atas kisah yang ada di kalangan mereka dan itu termasuk dalam kebolehan yang dibenarkan oleh ayat dan hadis yang kita bacakan tadi teman-teman kebolehan tersebut tentu dalam batas-batas atau koridor-koridor tertentu yaitu tidak terkait dengan masalah akidah dan hukum serta tidak ditemukannya pembenaran dan penolakannya dalam ajaran Islam atas dasar itulah dalam buku ini teman-teman para pembaca akan menemukan beberapa informasi yang bersumber dari islahiyat tersebut hal itu dikarenakan fokus yang menjadi perhatian buku ini adalah kisah-kisah masa lalu terutama nabi-nabi yang hidup sebelum masa nabi Ibrahim suatu objek kajian yang jarang sekali diungkapkan informasi kesejarahannya riwayat tersebut tidak dimaksudkan sebagai kebenaran informasi agama melainkan hanya sekedar memaparkan informasi kesejarahan yang terdapat dalam literatur klasik selain pelajaran ibrah yang dapat diambil darinya satu hal yang diharapkan dapat membuka wawasan kisah tentang keterkaitan agama-agama dalam sejarah manusia nah inilah bentuk dari buku ini teman-teman jika kaum yang tidak menerima kebenaran Al-Quran mereka juga akan mencari selanya teman-teman nah selanya bagaimana selanya itu siapa yang membawa Al-Quran tersebut ataupun ya mereka mengingkari kebenaran nabi dan rasul yang membawakan wahyu Al-Quran ini nah nabi diyakini ada oleh kalangan yang meyakininya keyakinan tersebut salah satunya bersumber dari kitab suci Al-Quran firman Allah yang disampaikan berangsur-angsur kepada Rasulullah sebagai nabi terakhirnya Al-Quran juga menyembuhkan nama-nama nabi sebelum Nabi Muhammad kami akan sampaikan beberapa ayat terkait dengan hal ini teman-teman sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran kepadamu Muhammad secara berangsur-angsur surat Al-Insan ayat 23 selanjutnya teman-teman Allah berfirman dalam Al-Quran di surat Al-Hazab ayat 40 mengatakan bahwasannya Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang diantara kamu tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi dan Allah mengataui segala sesuatu selanjutnya teman-teman dalam surat Ali Imran Allah menyatakan bahwasannya dan Muhammad hanyalah seorang rasul sebelumnya telah berlalu beberapa rasul selanjutnya lagi teman-teman kemudian kami wahyukan kepada Muhammad ikutilah agama Ibrahim yang lurus dan dia bukanlah termasuk orang yang musrik surat An-Nahal ayat 123 pada surat yang lain teman-teman Allah menyatakan bahwasannya dan itulah keterangan kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk mengenapi kaumnya kami tinggikan derajat siapa yang kami kendaki sesungguhnya Tuhan adalah maha bijaksana maha mengetahui dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Yaakub kepadanya kepada masing-masing telah kami beri petunjuk dan sebelum itu kami telah memberikan petunjuk kepada Nuh dan kepada sebagian dari keturunannya Ibrahim yaitu Daud Suleiman Ayub Yusuf Musa dan Harun dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dan Zakaria Yahya Isa dan Ilyas semuanya termasuk orang-orang yang salih dan Ismail Al-Yasha Yunus dan Lut masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat lainnya pada masanya dan kami lebihkan pula derajat sebagian dari nenek moyang mereka keturunan mereka dan saudara-saudara mereka kami telah memilih mereka menjadi Nabi dan Rasul dan mereka kami beri petunjuk ke jalan yang lurus itulah petunjuk Allah dengan itu dia memberi petunjuk kepada siapa saja di antara hamba-hambanya yang dia akan hendaki sekiranya mereka mempersekutukan Allah pasti lenyaplah amalan yang telah mereka kerjakan mereka itulah orang-orang yang telah kami berikan kitab hikmah dan kenabian jika orang-orang Quraish pada waktu itu mengingkarinya maka kami akan menyerahkannya kepada kaum yang tidak mengingkarinya mereka itulah para nabi yang telah diberi petunjuk oleh Allah maka ikutilah petunjuk mereka katakanlah wahai Muhammad aku tidak meminta imbalan kepadamu dalam menyampaikan Al-Quran ini Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk segala umat seluruh alam surat Al-An'am ayat 83 sampai 90 teman-teman jika jika umat Islam percaya kepada keberadaan nabi yang salah satunya ditopang oleh bukti berupa irayal Al-Quran tadi maka apakah ada bukti lain selain itu jika nabi adalah seorang manusia di muka bumi maka bukti-bukti fisik keberadaannya sudah pasti ada bukti-bukti fisik atau peninggalan nabi Muhammad sampai dengan nabi Ibrahim cukup banyak teman-teman dan sudah diperoleh peninggalan nabi Ibrahim salah satunya adalah Kaabah di Mekah dengan demikian keberadaan nabi terhadap bukti benar namun perlu disampaikan bahwa masih cukup banyak bukti yang belum berhasil dikumpulkan terkait keberadaan nabi Muhammad sampai dengan nabi Ibrahim hanya saja jika dibandingkan maka bukti terkait nabi Muhammad sampai dengan nabi Ibrahim masih lebih banyak daripada bukti yang berasal dari nabi nabi sebelum nabi Ibrahim tersebut atau bisa disebut periode pra-Ibrahim umumnya masyarakat disuguhi informasi terkait mitos dan hal-hal yang sulit diakini nalar manusia saat menjelaskan periode pra-Ibrahim ini itulah yang oleh sebagian kalangan dijadikan sebagai alasan untuk tidak mempercayai keberadaan nabi sebelum pra-Nabi Ibrahim ini teman-teman dalam buku ini teman-teman dalam buku buku ini membuktikan bahwasannya secara saintifik pembuktian keberadaan nabi dan rasul itu ada ya tentunya dengan pengujian secara ilmiah oke mari kita bahas teman-teman nabi dan rasul periode pra-Ibrahim sesungguhnya sedikit demi sedikit dapat diketahui melalui bantuan ilmu pengetahuan ya salah satu ilmu yang dapat digunakan untuk membuktikan apakah nabi pernah ada di dunia adalah sebuahnya arkeologi ilmu arkeologi lahir di Eropa teman-teman pada sekitar abad ke-18 masehi ilmu ini berawal dari ketertarikan sekelompok orang terhadap benda-benda masa lalu mereka kemudian berusaha mengumpulkan dan memamirkannya kepada kolega-kolega mereka pada waktu itu pada perkembangan berikutnya mulai muncul ketertarikan lebih mendalam untuk meneliti benda-benda tersebut sehingga akhirnya menjadi sebuah disiplin ilmu yang bisa disebut dengan arkeologi pada saat ini untuk menjadikannya sebagai sebuah disiplin ilmu para arkeolog ini teman-teman kemudian merumuskan objek kajian bisa disebut dengan tujuan dan memfaat serta metode ilmu tersebut objek kajian arkeologi adalah peninggalan masa lalu yang dapat dipilah menjadi beberapa istilah nah kita kutip saja dalam buku ini teman-teman ya pendapat dari Mundar Jito dia menularkan buku tahun 1983 menggunakan istilah artefak artefak menggunakan kata artefak fitur ekofak situs dan belakangan Mundar Jito juga menyembuhkan istilah kawasan ataupun region artefak itu teman-teman bisa diartikan bahwasannya adalah sebuah benda buatan manusia atau benda alam yang telah dimodifikasi oleh manusia dan sifatnya dapat dipindah-pindahkan contoh artefak diantaranya ialah sebuah kapak batu pelana unta pakaian dan gerabah sejalan dengan itu teman-teman fitur juga merupakan benda buatan manusia atau benda alam yang telah dimodifikasi oleh manusia itu sendiri namun tidak dapat dipindah-pindahkan tanpa merosak matriks ataupun bahan ataupun tanah tempat kedudukannya tersebut contoh fitur misalnya adalah pura benteng istana menara masjid dan gedung pemerintahan sementara itu teman-teman benda alam yang tidak dimodifikasi secara fisik oleh manusia namun berperan penting dalam merekonstruksi kebudayaan masa lalu atau telah diberi pemaknaan khusus secara budaya oleh manusia disebut dengan ekofak misalnya bisa kita contohkan bahwasannya tulang belulang yang telah membantu bisa disebut dengan fosil gunung tempat bersemayam sang hiang dan hutan yang dikeramatkan selanjutnya lahan atau bentang alam yang mengandung salah satu atau kombinasi dari artefak fitur dan ekofak disebut dengan situs dua atau lebih situs yang letaknya berdekatan atau berkaitan disebut dengan kawasan tujuan arkeologi ini teman-teman adalah untuk merekonstruksi kebudayaan masyarakat pada masa lalu berdasarkan peninggalan-peninggalannya secara khusus Binford menyatakan bahwasannya seorang arkeolog berkebangsaan Amerika menyatakan bahwa salah satu tujuan arkeolog adalah merekonstruksi secara kebudayaan secara kebudayaan merupakan tahapan-tahapan atau fase-fase pencapaian kegasan tindakan dan hasil karya manusia dari masa kemasa selanjutnya seorang arkeolog yang bernama Spaulding menyatakan bahwa terdapat tiga dimensi arkeologi yakni dimensi bentuk dimensi ruang dan dimensi waktu dengan demikian dalam konteks nabi nabi dapat dinyatakan merupakan suatu kenyataan atau ada apabila dapat ditempatkan dalam dimensi bentuk ruang dan waktu memfaat arkeologi sebagai ilmu yang digelungkan ke dalam rumput ilmu humanora tentu saja salah satunya dapat dipandang dari perspektif humanora humanora itu sendiri berasal dari kata latin humanus yang berarti manusiawi yang berbudaya selanjutnya dapat disimpulkan juga dengan manusiawi berbudaya dan halus dengan demikian humanora berkaitan dengan aspek nilai sebagai homo humanus manusia berbudaya nah menurut elwood menurut elwood seorang ahli humanora menitakan bahwasannya humanora sebagai seperangkat sikap dan perilaku moral manusia terhadap sesamanya semua pendapat ini teman-teman dapat disimpulkan bahwa manfaat arkeologi dari perspektif humanora adalah membuat manusia masa kini menjadi lebih manusiawi setelah mempelajari kebudayaan manusia di masa lalunya arkeolog berangkat dari kajian-kajian terhadap peninggalan materi atau kebudayaan materi bisa disebut dengan bahasa inggrisnya adalah material kultur yang sifatnya dapat dilihat dan disentuh atau dapat dibuktikan oleh panca indera manusia namun demikian arkeologi tidak hanya berusaha mengungkapkan hal-hal yang bersifat lahirnya semata misalnya warna ukuran dan bentuk dari peninggalan masa lalu ya lebih jauh lagi arkeologi berusaha konteks ketika peninggalan tersebut masih berfungsi di masyarakat arkeologi berusaha merekonstruksi konteks ketika peninggalan tersebut masih berfungsi di masyarakat masa lalu misalnya cara membuat fungsi dan prosesi dari suatu peninggalan tentu saja rekonstruksi yang dihasilkan tidak akan sama persis mengingat umumnya masyarakat pendukung atau pengguna peninggalan tersebut telah tiada pada tingkatan ini arkeologi berusaha mengambarkan kembali kebudayaan yang berupa perilaku atau perbuatan lebih dalam lagi arkeolog berusaha mencari makna berupa nilai atau konsep yang terdapat di balik atau di dalam peninggalan masa lalu nah pada tingkatan ini arkeolog berusaha merumuskan kebudayaan yang bersifat berupa ide atau kekasan dalam melakukan penelitiannya teman-teman arkeolog menggunakan metode tertentu yang telah teruji dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah nah bisa dikatakan metode adalah sebuah cara atau sistem pengerjaan sesuatu suatu metode tidak terlepas dari permulaan atau langkah awal yang dipilih oleh peneliti atau penulis dapat disebut pula dengan pandangan peneliti cara pandang ialah pemikiran yang sudah ada di dalam kepala peneliti yang digunakan untuk melihat suatu fenomena dihadapannya ya tentunya dalam ini adalah fenomena sejarah para nabi cara pandang ini dapat disebut pula sebagai paraglima worldview atau grand teori yang akan dapat menentukan seperti apa peneliti memandang data yang ada dihadapannya tersebut cara pandang yang digunakan dalam penelitian ini dan penulisan ini adalah kisah nabi bukan dilihat dari suatu ajaran agama melainkan sebagai data arkeologi yang perlu dikaji dan telah secara ilmiah cara pandang ini diambil agar peneliti atau penulis tidak memastikan kebenaran kisah nabi sebelum dilakukan penelitian arkeologi melalui metode yang terdapat pada ilmu tersebut teman-teman metode yang digunakan dalam ilmu arkeologi antara lain adalah studi literatur surpe dan eskapasi yang kedua itu adalah metodenya dengan dengan menggunakan metode hermeniotika kita masuk ke metode pertama teman-teman yaitu metode literatur surpe dan eskapasi nah kenapa kisah peran nabi dan rasul itu nyata teman-teman kita harus meninjau dari metode ini pada metode penelitian arkeologi secara umum terdiri atas tiga tahap yaitu pengumpulan data pengelolaan data dan penafsiran data pengumpulan data dapat dilakukan dengan teknik studi literatur surpe dan eskapasi literatur yang dikumpulkan diantaranya ialah buku laporan artikel citab suci prasasti dan lain sebagainya pengelolaan data dapat dilakukan antara lain dengan mengerjakan analisis khusus dan analisis konseptual analisis khusus ini teman-teman menitikberatkan pada aspek-aspek atribut atau ciri-ciri yang melekat pada peninggalan itu sendiri analisis khusus dapat dilakukan secara lahiria dengan bersandarkan pada pengamatan mata peneliti tersebut analisis khusus dapat pula dilakukan dengan diuji di laboratorium dengan menggunakan alat-alat bantu dari laboratorium tersebut seperti mikroskop analisis khusus di laboratorium terkadang bersifat merusak deskriptif analisis karena harus memisahkan sebagai kecil dari peninggalan untuk dapat mengetahui misalnya komposisi mineral ataupun umur dari peninggalan tersebut penafsiran data dapat dilakukan dengan menggunakan teori atau konsep tertentu baik untuk melengkapi maupun membandingkan selain itu teman-teman dapat pula dilakukan analogi misalnya analogi historis eksperimen dan etnografi analogi historis misalnya dilakukan dengan membandingkan antara kitab suci yang satu dengan kitab suci yang lainnya nah itulah metode untuk menguji kebenaran dalam kebenaran apa benar kisah para nabi ini nah selanjutnya teman-teman kita melihat pengujian metode menggunakan hermeniotika nah metode ini teman-teman selain metode tersebut yang kita sampaikan tadi ilmu arkeologi juga dapat menggunakan hermeniotika hermeniotika adalah sebuah kata yang secara etimologis berasal dari kata berbahasa Yunani hermenion yang berarti menapsirkan dengan demikian kata benda hermenio secara harfiah dapat diartikan sebagai penapsiran atau interpretasi hermeniotika diartikan sebagai proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi kemengertian batasan umum ini selalu dianggap benar baik hermeniotika dalam pandangan klasik maupun dalam pandangan modern menurut Palmer pakar dari hermeniotika ini ia mendefinisikan bahwa paling tidak dalam enam bentuk yang berbeda sejak awal kemunculannya hermeniotika menunjuk pada ilmu interpretasi khususnya prinsip-prinsip eksegesis tekstual tetapi bidang hermeniotika telah menapsirkan secara kronologisnya sebagai teori eksegesis bibel misalnya metodologi filologi secara umum ilmu pemahaman linguistik fondasi metodologis gestor win heften fenomenologi eksistensi dan pemahaman eksistensial serta sistem interpretasi hermenetika adalah proses pengurahan yang beranjak dari sisi dan makna yang tampak ke arah makna yang terpendang dan tersembunyi objek interpretasi yang ini teks dalam pengertian yang luas dapat berupa simbol dalam mimpi atau bahkan mitos-mitos dari simbol dalam masyarakat atau sasra tersebut pada dasarnya hermenetika dan tafsir dalam tradisi islam mempunyai kesamaan sebagai sebuah upaya untuk menafsirkan teks keduanya memandang bahwa ada makna luar yang terlihat dari literal dan grammatical teks namun di samping itu ada punah makna dalam yang terkandung dibalik teks tersebut keduanya juga mengakui adanya tiga faktor yang senantiasa dipertimbangkan yaitu dunia teks dunia pengarang atau penulis dan dunia pembaca atau penapsir pada dasarnya dari sudut pandang ilmu arkeologi Al-Quran dapat dikategorikan sebagai artefak khususnya artefak bertulis atau terdapat teks pada artefak tersebut oleh karena itu metode hermenetika dapat diterapkan pada objek arkeologi ini teman-teman hermenetika yang digunakan untuk sementara dibatasi pada makna luar yang terlihat dari literal dan gramatikal teks dengan menggunakan metode hermenetika ini kiranya dapat menyingkap maksud dari sang pewahyu Al-Quran ketika menceritakan Nabi Nabi khususnya periode pra-Nabi Ibrahim nah demikian hasil review kita kali ini kami menyimpulkan bahwasannya pengingkaran Al-Quran dan kisah pra-Nabi ini bisa merujuk kepada dua metode ini teman-teman sebagai alat ukur untuk membuktikan benar atau tidaknya cerita kisah para Nabi dan kebenaran Al-Quran tersebut teman-teman nah bisa kita tantang para arkeolog itu ataupun para peneliti untuk meneliti kisah para Nabi ini dan kisah-kisah pada Al-Quran tersebut dengan dua metode ini teman-teman nah demikian konten kita kali ini saya Harley saya Endur Diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh